Bab 1281 Mungkin Kita Bisa Kerja Sama Mendengar kata-kata tersebut, hati Jowin Chu sedikit tersentak. Demi dia, kematian bukan hal yang menakutkan. Entah mengapa, Jowin Chu teringat pada saat Medellin Su berdiri di depan tangga, membentenginya di istana abadi. Pada saat itu, Medellin Su juga tidak takut pada kematian demi melindungi dia. Jowin Chu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku bisa berjanji untuk membawamu menemuinya, tapi Aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergif. Bawa aku menemui dia dulu. Suara Sara Ning sedikit meninggi. Jowin Chu mengerutkan ke Ning. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa mengalahkan Sara Ning, Tapi pada titik ini, identitasnya telah diketahui olehnya. Dia tidak tahu apakah Sara Ning bisa menembus istana abadi. Istana abadi hanyalah senjata suci kelas atas. Dia merenung sejenak dan berkata, Baiklah. Selesai berkata, dia sedikit membuka mulutnya dan sebuah bola kristal melayang keluar. Kemudian Jowin Chu menatap Sara Ning dan berkata, Jangan melawan. Sara Ning benar-benar rileks. Demi Daniel Yu, dia bersedia untuk mengorbankan segalanya. Detik berikutnya, dengan satu gerakan tangannya, Cahaya menyinari tubuh Sara Ning. Dalam sekejap, Sara Ning menghilang dari posisinya Dan dibawa ke dalam istana abadi oleh Jowin Chu. Di saat Sara Ning dibawa ke istana abadi, Jowin Chu juga lenyap seketika dari tempatnya. Dia tidak tahu apakah Sara Ning akan gila di dalamnya Dan menghancurkan seluruh istana abadi Untuk menyelamatkan Daniel Yu atau Tiklak. Dia harus segera menemukan Ye Ling dan lainnya, Lalu meminta mereka masuk ke istana abadi. Jika Sara Ning menjadi gila, Dia harus menundukannya terlebih dahulu. Dia bergegas di sepanjang jalan, Sosoknya seperti bayangan yang melintas dengan cepat, Menyeberangi jalan-jalan. Meskipun demikian, Jowin Chu butuh waktu hampir 10 menit Untuk mencapai pintu masuk ke Bun Jing Xin. Pada saat ini, Teknik formasi belum selesai dipasang, Jadi Jowin Chu langsung masuk ke dalamnya. Setelah masuk, Ye Ling terkejut melihat Jowin Chu yang kembali, Kenapa kamu kembali? Larry Su juga melihatnya dengan heran. Jowin Chu berpikir sejenak Dan berkata, Kalian berdua, Ikut aku ke istana abadi. Kalau tidak, Kita akan terbongkar. Ekspresi Ye Ling berubah, Tapi dia tetap cepat mengangguk. Dengan satu lambayan tangan, Dalam sekejap, Ye Ling, Larry Su dan Jowin Chu lenyap dari tempat tersebut bersama-sama. Bola kristal istana abadi jatuh ke tanah. Medellin Su merasakan kepulangan Jowin Chu Dan segera keluar. Begitu dia muncul, Dia menyaksikan lenyapnya Jowin Chu dan kedua orang lainnya. Medellin Su mengerutkan keningnya, Dia mendekat dan mengambil bola kristal, Lalu kembali ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, Di lapangan istana abadi, Jowin Chu dan dua orang lainnya muncul secara instan. Ketika mereka memasuki istana abadi, Jowin Chu langsung merasa lega. Pada saat itu, Danil Yu dan Sara Ning sedang saling berpelukan. Di kejauhan, Chandra Huang duduk bersilah, Seolah-olah tidak sadar akan segala sesuatu di sekitarnya. Melihat Sara Ning, Ye Ling tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, Kesengsaraan Dao tingkat tiga. Kesengsaraan Dao sembilan langit, Setiap langkah penuhi bahaya. Namun, Dalam Guiksu ini, Tingkat kesengsaraan Dao aman karena tidak ada malapetaka langit yang turun. Akan tetapi, Pada tingkat alam mereka, Masih disebut sebagai tingkat kesengsaraan Dao saja. Sara Ning sudah mencapai kesengsaraan Dao tingkat tiga. Dia baru berusia lebih dari seratus tahun, Tapi sudah menunjukkan bakatnya. Tentu saja, Joe Winchu menduga bahwa ini juga terkait dengan kekayaan energi spiritual di Guiksu. Pada saat ini, Sara Ning juga merasakan kedatangan Joe Winchu dan yang lainnya. Dia menarik Danil Yu ke belakangnya dan menatap Joe Winchu dengan dingin, Membawa bala bantuan untuk membungkam kami. Delapan naga surgawi muncul kembali di belakangnya. Ye Ling dan Larry Su mengerutkan ke Ning secara bersamaan, Tapi jelas mereka tidak menganggap Sara Ning. Nona Sara, Joe Winchu berkata dengan tenang, Aku tidak berniat membunuh. Aku tidak berencana melukai Danil Yu. Saat ini aku sedang menyamar sebagai Danil Yu karena keadaan yang memaksa. Aku tidak akan tinggal terlalu lama di kota kekacauan. Setelah semuanya selesai, Aku akan melepaskannya dan memberikannya imbalan tertentu, Seperti sejumlah pil gajah surgawi. Kenapa aku harus percaya padamu? Sara Ning menyeringai, Lalu berbalik kepada Danil Yu dan berkata, Danil Yu, Jika kita harus mati, Maka kita mati bersama. Danil Yu mengangguk. Joe Winchu menghelakan nafas panjang dan berkata, Sudah kukatakan aku tidak akan melukai kalian. Huh, kalian telah menyusup ke kota kekacauan. Sekarang aku telah mengetahui identitas kalian, Mungkinkah kalian tidak akan melukaiku? Sara Ning terlawar dingin, Datanglah, Jika kalian ingin membunuhku, Itu bukanlah hal yang mudah. Selama Danil Yu berada di tanganku, Berdasarkan hubungan kalian, Maka aku tidak akan khawatir Kalau Nona Sara akan mengungkap identitas kami. Joe Winchu tersenyum tipis. Di samping mereka, Ye Ling dan Leri Su mulai mengerutkan ke Ning. Tetapi mereka tidak banyak bicara. Jika kalian tidak membunuh kami, Itu urusan kalian. Baru saja aku sudah berdiskusi dengan Danil Yu. Tempat ini mungkin kecil, Tapi akan cukup. Kita masih bisa sembuh bersama di sini. Sara Ning berkata, Kami telah memutuskan untuk tinggal bersama di sini. Joe Winchu Joe Winchu merasa tidak berdaya. Kedua orang itu memiliki ikatan yang dalam, Rela melakukan segala cara untuk bersama. Namun, di Guiksu, Mereka harus bertemu secara diam-diam. Sebenarnya, Sara Ning juga khawatir akan menimbulkan masalah bagi Danil Yu. Akan tetapi di Istana Abadi, Mereka tidak memiliki kekhawatiran semacam itu, Mereka benar-benar bisa bersama. Perasaan, Malah membuat Istana Abadi menjadi tempat terlarang bagi mereka berdua. Tidak. Joe Winchu menggelengkan kepala dan berkata, Nona Sara adalah putri Dewi Perang. Jika dia hilang, Itu akan menimbulkan banyak masalah. Mengingat hubungan antara Danil Yu dan Nona Sara, Maka aku pasti akan diselidiki. Jadi, Nona Sara, Kamu harus pergi. Aku juga akan berjanji padamu. Joe Winchu berkata, Setelah aku menyelesaikan masalah ini, Aku akan segera membebaskan Danil Yu. Dan aku akan memberikan balasan untuk Danil Yu, Seperti pil gajah surgawi. Aku bisa memberikan cukup banyak. Buah fenomena surgawi sedang dimurnikan sepanjang waktu. Selama dia membeli cukup bahan tambahan, Dia bisa menghabiskan waktu untuk meracik dalam jumlah besar. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Sara Ning menyeringai, Selain itu, Siapa yang tahu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan urusan ini? Sepuluh tahun, seratus tahun atau bahkan lebih lama? Terlihat jelas, Sara Ning tergoda. Danil Yu memiliki tingkat kultivasi yang terlalu rendah, Sehingga mereka tidak bisa bersama secara terang-terangan. Sementara itu, Sara Ning juga tidak mampu memberikan banyak sumber kultivasi kepada Danil Yu. Jika Jowin Chu benar-benar dapat memberikan pil gajah surgawi dalam jumlah yang banyak kepada Danil Yu, Maka Sara Ning merasa bisa mencoba mengambil risiko untuk mencobanya. Danil Yu adalah yang terpenting baginya dan dia bersedia mengorbankan segalanya untuknya. Jowin Chu sedikit menyipitkan mata, sebuah ide muncul dalam pikirannya, Aku menjamin, setiap kali Nona Sara ingin bertemu dengan Danil Yu, aku bisa mengatur pertemuan di antara kalian. Dan kita juga bisa saling bekerja sama. Asalkan Nona Sara memberikan sedikit informasi kepadaku, mungkin aku bisa menyelesaikan urusan lebih cepat. Bab 1282 Dua Permintaan Jowin Chu Terlihat sedikit keraguan di wajah cantik Sara Ning. Beberapa saat kemudian, dia menatap Jowin Chu dan bertanya, Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jowin Chu berpikir sejenak, melirik Ye Ling dan Leri Su. Kemudian, Jowin Chu mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Sejujurnya, aku datang ke Guik Su hanya untuk satu tujuan, yaitu mencari ayah aku. Ye Ling terkejut dan menatap Jowin Chu, kemudian bertanya, Kamu datang ke Guik Su untuk mencari ayahmu. Jadi kamu mencapai alam fenomena surgawi dan datang ke Guik Su karena alasan ini. Jowin Chu mengangguk dan mengatakan, Sebenarnya, sebelum datang ke Guik Su, aku belum mencapai alam fenomena surgawi. Barulah setelah tiba di sini aku mengalami terobosan. Ye Ling terkejut mendengarnya. Leri Su yang berdiri di samping mereka juga menatap Jowin Chu, Dia tersenyum di wajahnya yang polos dan berkata, Kalau memang begitu, kamu dan ayahmu cukup mirip. Jowin Chu menatap Sara Ning dan melanjutkan, Sekitar tiga tahun yang lalu, di kota kekacauan, Muncul seorang pengembara tingkat pemahaman takdir kehidupan. Jika tidak ada kejadian lain, Pengembara tersebut seharusnya adalah ayah aku. Mendengar hal ini, Sara Ning tercengang menatap Jowin Chu dan bertanya, Pengembara tingkat pemahaman takdir kehidupan yang muncul sebelumnya di kota kekacauan itu adalah ayahmu. Jowin Chu menganggukkan kepala, Ya, sebenarnya aku masih sangat muda, Tapi aku mengambil risiko memasuki Guiksu untuk mencari ayah aku. Begitu aku menemukannya, Aku akan segera meninggalkan kota kekacauan. Tiba saat itu, Aku akan membebaskan Daniel Yu dan sebagai imbalan atas menyamar sebagai dirinya, Aku akan memberinya 10 pil gajah surgawi. Sara Ning mengerutkan keningnya, Dia masih terlihat ragu. Jika aku benar-benar ingin membunuh Daniel Yu, Aku bisa melakukannya sejak awal, Kata Jowin Chu. Meskipun aku tidak terhitung sebagai orang baik, Setidaknya aku bukan orang jahat yang suka membunuh orang tak bersalah. Aku memang belajar tentang ingatannya untuk menyamar sebagai dia, Tapi setelah memahaminya, Aku tidak mempunyai niat untuk menyakitinya. Kening Sara Ning semakin berkerut saat, Bagaimana aku bisa membantumu? Aku ingin kamu membantu aku dengan dua hal, Ucap Jowin Chu serius. Pertama, Sebagai putri Dewi Perang, Nona Sara memiliki akses informasi yang tidak dapat kami samai. Jadi, Aku harap kamu bisa membantuku mencari tahu keberadaan ayah aku. Bahkan jika Nona Sara bersedia, Nona Sara bisa menggunakan uang untuk membeli informasi ayahku. Uang bukanlah masalah. Tambah Jowin Chu. Jowin Chu sebenarnya telah memikirkan banyak hal, Termasuk bagaimana cara membawa ayahnya keluar setelah menemukannya. Ayahnya sepertinya berada di dalam keluarga Meng, Yang merupakan kekuatan puncak dengan banyak master tingkat surgawi dan di atasnya. Sedangkan Jowin Chu dan lainnya adalah orang kecil yang tak lain seperti semut lemah, Pasti tidak akan bisa masuk secara paksa. Awalnya, Jowin Chu berencana untuk terus menyamar sebagai anggota keluarga Meng, Kemudian menyusup ke dalam keluarga tersebut dan mencari cara untuk membawanya keluar. Namun, Jika Sara Ning bisa menemukan Samuel Chu dan juga dapat membelinya melalui hubungan pribadinya, Itu juga bisa menjadi suatu cara. Sara Ning mengerutkan ke Ning, Aku pernah mendengar tentang ini. Tiga tahun yang lalu memang telah terjadi kehebohan di kota kekacauan, Tapi hanya seorang tingkat pemahaman takdir kehidupan, Aku tidak tertarik dan tidak terlalu memperhatikan. Namun, Aku bisa kembali mencari tahu untukmu. Sampai di sini, Sara Ning kembali bertanya lagi, Apa permintaan keduamu? Jowin Chu menatap Sara Ning dan berkata, Sepuluh hari lagi, Akan ada perayaan besar di seluruh kota. Pada saat itu, Kamu pasti akan ikut dalam pertempuran, Bukan? Sara Ning sedikit terkejut dan bertanya, Aku akan ikut. Apa masalahnya? Dikatakan bahwa, Akan ada lima besar kultivasi yang dapat masuk ke pagoda langit bumi untuk berlatih selama satu tahun. Kata Jowin Chu serius, Aku berharap saat kamu masuk, Kamu bisa membawa istana abadiku serta diriku juga. Ya, Sara Ning terkejut dan berkata, Aku harus menanyakan apakah membawa seseorang masuk akan terdeteksi atau tidak. Jowin Chu menganggu, Tentu, Jika ada risiko bagimu, Maka kamu tidak perlu mengambil risiko. Baiklah, Ucap Sara Ning. Tapi, Aku juga memiliki satu permintaan. Silakan katakan. Jowin Chu menganggupkan kepalanya. Dengan kamu menyamar sebagai Daniel Yu dan aku membantu kamu sekarang, Ucap Sara Ning setelah mengambil nafas dalam-dalam. Karena ini adalah kerjasama, Maka akan ada imbalan aku ingin kamu berikan 10 pil gajah surgawi kepada Daniel Yu. Di belakang mereka, Daniel Yu sedikit terkejut mendengarnya. Dia tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, Sifat Daniel Yu tidak begitu keras. Lahir di kam kehidupan campuran, Dia merasa sangat rendah diri di kota kekacauan. Dia benar-benar tidak ikut campur ketika Jowin Chu dan Sara Ning membicarakan hal ini. 20 pil. Kata Jowin Chu kepada Sara Ning. Selama bisa menemukan ayahku dan meninggalkan kota kekacauan dengan tenang, Maka aku akan memberinya 20 pil gajah surgawi. Ye Ling dan Daniel Yu yang sedang berdiri di samping ikut mengerutkan kening secara bersamaan. Memberikan 20 pil sekaligus bisa dikatakan sebagai tindakan berani. Dari mana kamu mendapat begitu banyak? Pada saat ini, Larry Su bertanya dengan sedikit kebingungan. Jowin Chu tidak menyembunyikan fakta itu dan menjawab dengan tenang, Aku adalah seorang ahli pengolahan obat tingkat ke-7. Apa? Daniel Yu terkejut melihat Jowin Chu dan berkata, Kamu bahkan ahli pengolahan obat tingkat ke-7. Jowin Chu menganggukkan kepala. Alasan kemampuan Jowin Chu untuk bertarung di level yang lebih tinggi sementara Tetap karena dirinya adalah ahli pengolahan obat tingkat ke-7, Hal ini membuat Ye Ling dan Daniel Yu terkejut. Ye Ling mengerutkan kening, Tidak heran kamu bisa dengan cepat mendapatkan uang untuk membeli rumah di kota kekacauan. Para ahli pengolahan obat memang orang-orang kayal. Teknik formasiku juga tidak buruk. Tambah Jowin Chu dengan senyuman. Tapi dari mana kamu mendapatkan bahan baku untuk mengolah pil gajah surgawi? Dibutuhkan sekitar 60 bahan baku pil gajah surgawi untuk 20 pil. Larry Su kembali bertanya dengan kebingungan. Jowin Chu menghela nafas dan menjelaskan, Aku memiliki beberapa metode untuk menghilangkan energi spiritual yang ganas dari buah fenomena surgawi di gunung Fuling, Sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pil. Selain itu, tingkat keberhasilan pengolahan pil aku cukup tinggi, jadi tidak masalah. Ye Ling dan Larry Su mulai meragukan segalanya. Larry Su mengerutkan kening sambil menatap Ye Ling dan bertanya, Apakah benar seperti yang kamu katakan, bahwa dia hanya berusia lebih dari 30 tahun? Apakah kamu yakin? 30 lebih? Sara Ning di sampingnya tiba-tiba menyipitkan matanya saat melihat Jowin Chu. Jowin Chu tersenyum tanpa banyak penjelasan. Alasan dia berani mengatakan hal ini kepada tiga orang itu juga karena memiliki kepercayaan diri. Ye Ling dan Larry Su ingin memasuki kota kekacauan, keluar dari Guik Su dan mengakhiri keterikatan mereka. Sementara dengan Sara Ning, selama Danil Yu berada di tangannya, dia tidak akan bertindak gegabuh. Sara Ning mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, kalau begitu kita bekerja sama. Bab 1283 Keabadian 1. Setelah mendengar kesepakatan dari Sara Ning, Jowin Chu menahan kegembiraan yang memuncak di dalam hatinya. Sebagai putri Dewi Perang, posisi Sara Ning di kota kekacauan sangat tinggi, sehingga dia akan lebih mudah mendapatkan informasi jika dia menyelidiki. Yang paling penting, dia bahkan memiliki kesempatan untuk membeli seseorang. Meskipun membutuhkan beberapa puluh ribu koin emas kuno, Jowin Chu masih bisa memproduksi lebih banyak pil gajah surgawi untuk mencapai jumlah tersebut. Dibandingkan dengan kekuatan puncak di Guik Su, kekuatan Jowin Chu dan lainnya sedikit lemah, apalagi kalau sampai identitas mereka terbongkar, mereka mungkin akan dikejar oleh seluruh kota kekacauan. Oleh karena itu, jika bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, maka itu cara terbaik menurut Jowin Chu. Jowin Chu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Nona Sara, gunakan waktu dengan bijaksana untuk berbicara dengannya. Nanti setelah aku kembali nanti, aku akan membebaskanmu. Sara Ning mengangguk setuju. Jowin Chu melihat Ye Ling dan Leri Su, merasa sedikit lega. Keduanya tidak banyak bicara, Jowin Chu mengayunkan tangannya dan dalam sekejap, ketiganya muncul di dalam ruangan. Bola kristal telah dibawa kembali oleh Medellin Su. Ketika Raka Huang melihat ketiganya muncul, dia segera mendekat dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Jowin Chu menganggukkan kepala dan menjelaskan situasi dengan singkat. Leri Su memegang pedangnya dan berkata dengan ekspresi mengerutkan kening. Jowin Chu, kamu harus mempertimbangkan dengan baik apakah wanita ini layak dipercaya. Jika dia mengungkap identitasmu, maka kita akan diburu oleh seluruh kota kekacauan. Jowin Chu tersenyum tipis, aku bisa menjamin hal itu. Sarah Ning sangat mencintai Daniel Yu dan dia akan melakukan apapun untuknya. Selama Daniel Yu berada di tangan aku, dia tidak akan mengkhianati kita. Jika terjadi yang terburuk. Tambah Jowin Chu, meskipun dia melakukannya, aku tidak akan memberi tahu mereka alamat tempat ini. Leri Su dan Ye Ling mengangguk setuju, mari lanjutkan memasang teknik formasi. Jowin Chu mengiakan, baiklah, aku harus segera kembali dan membebaskan Sarah Ning. Baiklah. Di sampingnya, Medellin Su berbicara dengan hati-hati, berhati-hatilah. Lalu dia bergegas menambahkan, oh ya, belikan aku beberapa barang jika besok ke sini. Apa? Tanya Jowin Chu. Sekarang aku juga bisa mencoba membuat talismen tingkat tujuh, kata Medellin Su, tapi untuk membuat talismen tingkat tujuh, aku membutuhkan beberapa barang. Nanti aku akan membuat daftar kebutuhan, jadi nanti kamu bisa lihat apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak. Jowin Chu menganggukkan kepala, baiklah, silakan rincikan. Medellin Su mengangguk, lalu dengan satu gerakan tangan, dia mengeluarkan kertas dan pena. Dengan cepat, dia pun menulis berbagai hal dengan rapi di atas selembar kertas. Sebanyak ini, Jowin Chu sedikit terkejut. Bahan-bahan untuk talismen tingkat tujuh pasti tidak murah dan Jowin Chu sedikit khawatir bahwa koin emas kuno yang dia miliki mungkin tidak mencukupi. Iya. Aku berencana untuk membuat beberapa talismen tingkat tujuh selama waktu ini sambil berlatih di sini, sehingga aku bisa lebih memahami seni talismen, ujar Medellin Su. Jadi aku memerlukan banyak bahan. Jowin Chu menganggukkan kepala, baik, tapi aku harus mengambil kembali pil gajah surgawi yang aku berikan kepada kalian. Raka Huang memberikan pil gajah surgawi kepada Jowin Chu dan berkata, di tempat ini, sudah tidak diperlukan pil gajah surgawi. Kamu bisa membawanya. Jowin Chu menganggukkan kepala. Dia harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Jika Saraning berhasil membeli Samuel Chu, dia harus memiliki uang yang cukup. Namun, saat ini dia tidak punya waktu untuk membuat lebih banyak pil gajah surgawi, dia juga tidak yakin apakah koin emas kuno yang dia miliki cukup. Jadi, dia mungkin harus terus menggunakan pil obat untuk pertukaran. Tentu saja, baku seperti pil kehidupan ungu juga dapat ditukarkan, Jowin Chu hanya mengambilnya kembali sebagai cadangan untuk keperluan mendesak. Secara keseluruhan, dia mengambil kembali 40 pil dan menyisakan beberapa untuk kultivasi mereka. Ketika Ye Ling dan Lery Su melihat sejumlah besar pil gajah surgawi di tangan Jowin Chu, ekspresi terkejut dan iri terpancar di wajah mereka. Mereka bertanya, jangan bilang ini semua pil gajah surgawi yang kamu murnikan sendiri. Tentu saja, kata Raka Huang, kalian tidak tahu, dia benar-benar ahli dalam memurnikan obat. Hampir tidak pernah gagal dalam hal tersebut, bahkan bisa menghasilkan tiga pil atau lebih setiap dia melakukannya. Lery Su dan Ye Ling saling pandang. Ye Ling menatap Jowin Chu dan berkata, Bakatmu sudah membuat kami terkesan, kemampuan bertarungmu bahkan sedikit aneh. Melampaui tiga tingkatan kecil dari tingkat gejala surgawi, mengalahkan kekuatan puncak gejala surgawi. Tapi ketika mendengarnya, tampaknya bakatmu dalam pembuatan obat. Jauh lebih unggul. Tambah Ye Ling. Jowin Chu tersenyum malu, aku harus pulang dulu. Setelah berpamitan kepada mereka, dia segera meninggalkan rumah. Setelah keluar dari rumah, dia langsung menuju tempat yang sepi dan membebaskan Sara Ning. Sara Ning dibebaskan, tapi dia sedikit tidak puas saat Jowin Chu ingin segera membiarkannya pergi. Tidak bisakah kamu membiarkan aku tinggal lebih lama? Protes Sara Ning. Jika ingin bersama Daniel Yu lebih lama, kamu harus mencari informasi tentang ayahku terlebih dahulu. Jika kamu berhasil menemukannya, maka kamu bisa tinggal selama yang kalian inginkan. Aku juga akan menyediakan sumber daya kultivasi yang cukup untuk Daniel Yu, ujar Jowin Chu. Baiklah, jawab Sara Ning dengan ekspresi tanpa kata. Melihatmu seperti ini membuatku merasa tidak nyaman. Saat ini, Jowin Chu telah berubah menjadi penampilan Daniel Yu. Ayo pulang dan makan. Ajak Jowin Chu. Kamu bukan Daniel Yu yang sebenarnya, aku tidak akan makan malam dengan mul. Sara Ning menolak dengan dingin, aku pergi dulu, jika ada informasi, aku akan mencarimu. Jowin Chu mengangguk. Huh. Sara Ning mendengus dingin, kemudian berbalik dan melangkah menyusuri jalan Harimau Putih menuju pusat kota. Dewi Perang adalah penguasa kota di utara, sedangkan tempat tinggal Sara Ning juga tak lain adalah kuil Dewi Perang. Setelah semua ini, Jowin Chu juga menghelakan napas lega. Dia sudah kembali ke rumah. Ketika Gunardiyu melihatnya pulang, dia pun bertanya seraya mengerutkan keningnya, di mana nona Sara. Dia sudah pulang. Ujar Jowin Chu. Ayah, ibu, kita makan saja, tidak perlu pedulikan dia. Baiklah. Gunardiyu menganggupkan kepala. Setelah selesai makan, Jowin Chu tidak banyak berbincang dengan Gunardiyu dan istrinya. Dia khawatir jika terlalu banyak bicara, Gunardiyu dan istrinya akan mengetahui identitasnya. Dengan mengandalkan ingatannya, Jowin Chu kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila. Sambil bersila, dia merapikan pikirannya perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, Jowin Chu baru merasa sedikit lega, lalu dengan satu gerakan tangan, formula umur panjang muncul di tangannya. Formula umur panjang adalah dasar dari kultivasi Jowin Chu. Setelah mencapai tingkat alam fenomena surgawi, dia bisa menguasai lebih banyak teknik jarum dan formasi pil. Dia mengambil napas dalam-dalam, bersila dan berniat untuk memperbaiki kondisinya sebelum memulai latihan lebih lanjut. Dia segera memfokuskan diri. Namun, seketika setelah itu, dia terkejut dan membuka matanya dengan penuh kejutan, tubuh abadi. Apa yang terjadi? Bab 1284 Teknik Jarum Wan Siang dan Formasi Pil Fenomena Surgawi. Benar. Jowin Chu terkejut saat dia menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami transformasi yang luar biasa saat dia dalam keadaan meditasi. Apa kamu baru sadar? Suara kuali penciptaan terdengar. Saat kamu melewati gerbang kiamat, tubuhmu terus disiram oleh kabut di sana. Pada saat itu, kamu telah mencapai keabadian. Jowin Chu terkejut mendengarnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia juga merasa bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih kuat, tapi karena kesibukannya sejak tiba di sana, dia tidak sempat memeriksanya dengan teliti. Namun, saat ini dalam meditasi, dia baru menyadari bahwa tubuhnya telah mencapai tingkat keabadian. Jowin Chu menyalurkan teknik Zhong Suan. Detik berikutnya, tidak ada perubahan fisik yang terlihat di tubuhnya. Namun, ketika dia menggenggam tangannya, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan di dalamnya. Dia merasakan bahwa satu pukulan dari tangannya mungkin bahkan tidak bisa ditahan oleh tingkat alam fenomena surgawil. Tubuh yang tak dapat mati setara dengan senjata suci kelas atas. Dan tingkat keabadian yang sesuai dengan kultivasi adalah tingkat kesengsaraan Dao. Jowin Chu menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gerbang kiamat telah membantunya mencapai tingkat keabadian. Perlu diketahui bahwa tingkat kultivasi abadinya hanya pada tahap awal gejala surgawi. Ditambah dengan jurus tubuh Suanyu, aku memiliki dua gerakan yang belum aku kuasai dalam teknik Zhong Suan. Jowin Chu berpikir sejenak, saraning berada di kesengsaraan Dao tingkat 3 sekarang. Dengan tubuh yang tak dapat mati, aku setara dengan kesengsaraan Dao. Aku tidak tahu apakah aku bisa bersaing dengannya. Ada begitu banyak hal yang harus aku kuasai. Sayangnya, aku tidak memiliki banyak waktu untuk melakukannya. Jowin Chu menggelengkan kepala. Sebagian besar pedang Zhong Suan banyak digunakan oleh raka huang. Namun, dengan mencapai tingkat tubuh yang tak dapat mati, jurus sekte Zhong Suan ditambah dengan kultivator pedang, maka kemampuan tempur Jowin Chu seharusnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia sudah tidak sabar untuk kembali ke dunia kultivasi keabadian dan menemukan Samuel Chu. Saat ini, jika dia kembali, maka dia telah berdiri di puncak dunia kultivasi keabadian. Orang-orang seperti Alterioli karena masih berada di alam jiwa murni, mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka karena takut menarik karma dan memicu bencana langit. Meskipun kultivasi Jowin Chu hanya pada tingkat awal gejala surgawi, tapi dia tidak takut sama sekali. Dengan menahan perasaan gembira di hatinya, Jowin Chu berkata pada dirinya sendiri, semua butuh waktu untuk dipelajari. Aku sudah menguasai banyak jurus selama ini. Sekarang, fokus saja pada dua keterampilan pengolahan obat yang aku pelajari selama ini daripada pedang Zhongxuan yang saat ini sedang digunakan oleh Raka Huang. Jowin Chu merasa lebih percaya diri dalam menguasai keterampilan seorang ahli pengolahan obat, karena itu adalah akar dari kemampuannya. Setelah meditasi beberapa saat dan menenangkan diri, dia perlahan membuka formula umur panjang, diikuti dengan mengalirkan energi spiritual ke dalamnya, gejala surgawi dari formula umur panjang mulai terbuka perlahan. Dua halaman kertas terbuka di depannya, di sisi kiri adalah teknik jarum, dan di sisi kanan adalah formasi pil. Jowin Chu melihat ke sisi kiri. Teknik jarum wansiang. Saat melihat nama ini, matanya sedikit berbinar. Dia melihat ke bawah, di sana terdapat mantra untuk teknik jarum wansiang. Mantra itu sederhana, hanya dua kalimat, tapi memiliki aura yang sangat kuat. Tinggi langit, segala bentuk. Di bawahnya adalah penjelasan tentang teknik jarum wansiang. Teknik jarum wansiang, dengan ilusi yang nyata, ribuan jarum perak menyebar di antara langit dan bumi, mampu mengubah jarum perak menjadi berbagai hal di dunia, bergerak sesuai keinginan. Jowin Chu terkejut saat membaca ini. Ini adalah sebuah formasi jarum baru setelah formasi jarum seribu besar. Formasi jarum seribu besar, meskipun Jowin Chu masih bisa menggunakannya hingga saat ini, hanya saja dia mulai meninggalkan strategi pertempuran ini karena konsumsi energi yang besar dan kekuatan benih spiritual yang terbatas, hal ini dapat menyebabkan tingkat kehancurannya terbatas. Namun, setelah mencapai tingkat alam fenomena surgawi, dia kembali dihadapkan pada sebuah formasi jarum baru. Formasi ini terlihat sangat mengerikan, bahkan hanya dengan membaca deskripsinya saja sudah cukup untuk menunjukkan kompleksitasnya. Selain itu meskipun cara penggunaannya sudah dijelaskan, tampaknya Jowin Chu harus mengeksplorasi sendiri cara yang tepat untuk menggunakannya. Dengan mencapai tingkat alam fenomena surgawi, aku sudah benar-benar bisa memanggil kekuatan alam. Di dunia kultifasi keabadian, hal ini disebut sebagai setengah dewa. Jowin Chu bergumam, formula umur panjang juga tampaknya mengalami perubahan kualitatif setelah mencapai tingkat alam fenomena surgawi. Memikirkan hal ini, Jowin Chu pun menarik nafas dalam-dalam. Teknik jarum wansiang ini mungkin memerlukan waktu untuk sepenuhnya dikuasai, dan dia tidak yakin apakah dia akan memiliki waktu untuk mempelajarinya sementara menyelidiki ayah Nia di sini. Dia melirik ke halaman kedua. Formasi Pilgajah Surgawi. Ya, halaman kedua adalah Formasi Pilgajah Surgawi. Setelah membaca deskripsi di bawahnya beberapa kali, mata Jowin Chu menyempit sekali lagi. Formasi Pilgajah Surgawi, menggunakan tujuh jenis pil obat kelas tujuh yang berbeda, tersebar di seluruh bintang di rasi bintang-bintang utara, menggunakan kekuatan gejala surgawi sebagai pemandu, untuk menciptakan efek perubahan cuaca dan menggumpulkan gejala surgawi kedua. Ini dapat memberikan peningkatan besar pada kekuatan hukum langit dan bumi. Melihat informasi ini, mata Jowin Chu menyempit tajam. Di tingkat alam fenomena surgawi kemampuan utama adalah untuk memanggil kekuatan alam, dan perantara antara keduanya adalah hukum langit dan bumi. Kekuatan hukum langit dan bumi sebenarnya menentukan kekuatan pertempuran seorang kultifator di atas tingkat gejala surgawi. Di dalam tingkat alam fenomena surgawi, semakin tinggi kultifasi seseorang, maka semakin kuat pula kekuatan gejala surgawi yang mereka miliki. Jowin Chu sendiri memiliki kekuatan hukum langit dan bumi yang kuat, jauh melampaui orang-orang biasa. Jika mengandalkan formasi pil dan ditambah lagi. Memikirkan hal ini, Jowin Chu merasa terdorong untuk segera mengambil langkah selanjutnya. Sepertinya, besok aku harus mencari bahan-bahan untuk pil obat ini dan mulai membuat nyal, kata Jowin Chu sambil mengambil napas dalam-dalam. Jowin Chu masih memiliki sekitar 500 koin emas kuno, meskipun harga bahan baku mahal, perkiraan 500 koin emas kuno mungkin cukup untuk membeli 7 jenis pil obat kelas 7. Tentu saja, jika Medellin Chu juga perlu membeli bahan-bahan untuk talismen kelas 7, maka kebutuhan biaya akan menjadi lebih besar. Jowin Chu melihat kedaftar 7 jenis pil obat di depannya, mengeluarkan pena dan kertas, dia menuliskan semua pil obat yang diperlukan berdasarkan ingatan Daniel Yu tentang kata-kata dalam kota kekacauan. Selain itu, dia harus menerjemahkan dan menyalin daftar yang ditulis oleh Medellin Chu, Medellin Chu menggunakan aksara Tionghoa bukan aksara kota kekacauan. Jika membeli bahan dengan menggunakan catatan Medellin Chu, mungkin mereka akan ketahuan. Setelah menyelesaikan semua ini, Jowin Chu menutup matanya dan kembali ke dalam meditasi kultivasi. Saat Jowin Chu tiba di kota kekacauan pada hari pertama, dia sudah menghadapi beberapa masalah, tapi berhasil melaluinya dengan relatif tenang. Bab 1285 semua adalah takdir. Pada malam itu, waktu berlalu tanpa suara. Pada hari berikutnya, di depan kabut yang luas dan tak berujung, tiba-tiba muncul bayangan hitam besar yang menutupi langit, itu adalah roh raksasa dewa sejati. Di sampingnya, terdapat Kirin dan seorang wanita yang menarik melayang di sekitarnya. Ada apa ini? Tanya wanita menarik itu seraya mengerutkan keningnya. Roh raksasa dewa sejati melihat kabut yang tak berujung, lalu mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, anak itu menyusup ke kota kekacauan. Eh, wajah wanita menarik itu sedikit berubah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menemukannya? Aku akan masuk. Roh raksasa dewa sejati menatap Kirin, aku akan membawa Kin masuk. Tapi itu terlalu berisiko, jika kamu pergi sendirian, penguasa kota mungkin akan memusnahkanmu di dalamnya, kata wanita menarik itu segera menggelengkan kepala. Aku punya cara, kata roh raksasa dewa sejati. Lalu dia melambaikan satu tangannya, tubuh besarnya kembali melayang. Kirin dan wanita menarik itu muncul di belakangnya, sementara tubuh besar roh mengibaskan sayap dan terbang tinggi. Stephen mengibaskan sayapnya, terbang tinggi 9.000 mil. Pemandangan di sekeliling terus berubah, kecepatan roh raksasa dewa sejati sungguh luar biasa. Satu jam kemudian, di Guiksu, tepi danau. Permukaan danau sangat tenang, tapi tiba-tiba gelombang besar mulai muncul di permukaan air yang tenang. Sebuah bayangan hitam besar muncul di langit. Di bawahnya, terlihat seorang pemuda berbaju hijau yang sedang berbaring di kursi tiba-tiba membuka matanya, dia menatap langit dan berkata, Stephen Zou, apakah kamu ingin mati? Mengganggu ku saat memancing. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Air danau bergelombang, detik berikutnya, bayangan hitam turun dari langit, dan tiga bayangan muncul di depan pemuda berbaju hijau. Roh raksasa dewa sejati melihat pemuda di bawahnya dengan ekspresi datar dan berkata, Herman Zou, apakah seperti itu sikapmu kepadaku? Percaya tidak, kalau aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan? Keparat. Herman Sumarah, ia menatap pria berpakaian hitam dengan marah, Stephen Zou, mengganggu saya saat memancing, percayakah kamu, saya akan memotong kepalamu kunpeng dengan sebatang pisau. Mengganggu pemancing memang mudah membuat marah. Stephen Zou, yang merupakan nama roh raksasa dewa sejati, memiliki bentuk aslinya sebagai rok. Dia juga merupakan cabang dari binatang legendaris yang berasal dari darah keturunan binatang suci. Aku butuh bantuanmu, kata Stephen Zou. Apa urusanku? Cepat pergi jauh dari sinil, Herman Sumeluda dengan marah, kalau masih mengganggu ku memancing, aku akan melawanmu. Kenapa? Stephen Zou berkata dengan tenang. Kamu tidak ingin mendengar tentang Kinolu. Eh. Pupil Hermansu menyusut, dia menatap Stephen Zou dan bertanya, ada hubungannya dengan Kinolu. Apa sebenarnya masalahnya? Dulu ketika Kinolu pergi, dia membawa bagian atas pedang taamir yang patah, kata Hermansu, dia ingin menggunakan bagian atas pedang taamir itu untuk memutuskan koridor kenaikan, dan dia meninggalkan sebuah ramalan. Kamu pasti tahu itu, kan? Tentu saja aku tahu. Hermansu tersenyum angkuh, aku dan Kinolu adalah saudara seperguruan dalam hidup dan mati. Apa yang tidak aku tahu? Dia pernah mengatakan bahwa pedang taamir akan memilih seseorang yang akan membawa pedang itu kembali ke Guiksu untuk menyatukannya. Orang itu mungkin bisa menyelesaikan masalah di Guiksu, dan kita tidak perlu lagi bertarung hidup mati setiap tahun. Kata Stephen Zou. Mendengar hal ini, pupil Hermansu menyempit tajam, pada saat ini dia tidak lagi merasa lelah. Dia duduk tegak dan menatap Stephen Zou di atasnya. Sepertinya dia menyadari sesuatu, ekspresinya berubah-ubah, jadi, orang itu sudah muncul. Sudah ketahuan oleh ras iblis kalian. Jadi, kalian pergi lebih awal karena itu. Ya, Stephen Zou berkata, dia telah muncul dan pergi ke lokasi pedang tersembunyi di Gunung Fuling. Pedang Ta'amir telah bersatu. Pupil Hermansu tiba-tiba menyusut, di mana dia sekarang. Saat mengatakan ini, pandangannya tiba-tiba jatuh pada Kirin yang telanjang, garis keturunan Kirin kuno. Apakah kamu benar-benar menetaskan telur itu? Stephen Zou mengerutkan kening, itu tidak penting, aku membutuhkan bantuanmu untuk masuk ke kota kekacauan. Hermansu melirik dengan hina, apa aku sudah gila, membawamu masuk ke kota kekacauan. Sambil tersenyum sinis, dia melanjutkan, orang itu berada di kota kekacauan. Ya, dia menyusup ke kota kekacauan. Kata Stephen Zou dengan tenang, dia tampaknya mencari seseorang, bukan datang khusus untuk pedang Ta'amir, tapi membawanya. Semuanya sudah takdir, tapi bagi kota kekacauan, dia adalah seorang pengembara. Aku sangat khawatir padanya sekarang, jika ada masalah dengan dia, mungkin. Ekspresi Hermansu berubah-ubah, dia menatap Stephen Zou dan berkata, tapi, aku selalu khawatir membawa kamu masuk. Sampai di sini, dia mencibir, melihatmu seperti ini, kamu pasti telah meninggalkan tanda pada dirinya. Berikan tanda itu padaku, aku yang akan mencarinya. Jika kamu tidak ingin membawaku masuk, maka lupakan saja. Ujar Stephen Zou dengan santai. Hermansu tertawa dingin, membawa kalian masuk sudah cukup. Setelah itu, dia memandang Kirin dan berkata, tapi kamu harus membuat Kirin ini menjadi tungganganku. Kamu tidak pantas. Kata Stephen Zou dengan tenang. Jowin Chu tentu saja tidak tahu bahwa dua bos besar sedang membicarakan tentangnya di Guiksu. Keesokan paginya, saat dia membuka mata, dia memberi salam kepada orang tuanya dan segera menuju pavilion Jubau di dekatnya. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan pavilion Jubau. Pavilion Jubau buka 24 jam, ketika Jowin Chu muncul, seorang penjual di dalam melihatnya. Wajahnya berseri-seri dan segera menyambutnya, Tuan, ada yang bisa dibantu. Jowin Chu melihat orang itu dan mengerutkan kening. Sangat kebetulan, orang itu adalah orang yang sebelumnya merendahkannya. Melihat kening Jowin Chu berkerut, orang itu segera berkata, Tuan, maaf atas kejadian sebelumnya, saya benar-benar sedang dalam keadaan darurat waktu itu. Namun, Jowin Chu tidak memedulikannya, dia melewati orang itu dan langsung melangkah ke dalam. Tuan, orang itu segera berkata, saya minta maaf atas perilaku sebelumnya, saya sungguh-sungguh meminta maaf. Pada saat itu, Jowin Chu melihat gadis yang sebelumnya melayani dirinya keluar dari dalam. Dia tersenyum tipis dan berkata, Dina. Gadis di dalam terkejut, tapi wajahnya berseri-seri ketika melihat Jowin Chu, dia segera menghampirinya dan berkata, Tuan, datang lagi. Jowin Chu mengangguk, mengabaikan pria di sebelahnya. Dengan satu gerakan tangan, dia mengeluarkan dua lembar kertas dan bertanya, Aku datang untuk membeli sesuatu hari ini. Apakah kamu memiliki barang-barang yang tercantum di kertas-kertas ini? Pria di sebelah mereka terperangah. Dia melihat bahwa dua lembar kertas tersebut penuh dengan bahan-bahan, semuanya berkategori kelas 7 atau bahkan lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!